Halo teman-teman, Diki disini dan ini adalah iPhone 12 Pro warna gold. HP ini kemarin aku beli di Apple Store Shinsaibas di Jepang dengan harga sekitar 116.000 yen. Yuk kita lihat bagaimana kualitas perekaman video dari kamera HP ini. Jadi teman-teman, ini adalah Apple Store Shinsaibas. Jadi waktu itu aku beli iPhone 12 Pro itu dibantu sama petugas Apple Store yang dulu juga pernah bantuin aku pas aku beli iPhone 11. Jadi ini adalah kotak dari iPhone 12 Pro warna gold. Kotaknya tipis banget, kalau dibanding sama kotaknya iPhone 11, itu kayak cuma setengahnya gitu, kayak cuma 50% dari kotaknya iPhone 11. Terus kemarin aku beli sama kepala chargernya yang 20W, ini harganya sekitar 2.000 yen. Ini USB Type-C. Nah, sekalian juga aku beli ini nih, apa namanya? Clear Cash-nya, harganya sekitar 5.500 yen, atau sama pajak jadi 6.000 yen. Karena waktu itu baru ngeyampe duluan, si HPnya tuh ngeyampe duluan, tapi si casingnya belum, jadi aku mau gak mau harus beli casingnya dulu yang biru itu. Kita pasang, ini aku paling bagian yang paling aku suka saat masang casing itu. Ini yang warna biru. Kenapa aku beli yang biru? Karena iPhone 12 itu kan warna utamanya tuh warna biru, jadi aku beli yang warna biru biar kelihatan kalau ini itu, iPhone 12. Tidakiru? aku pengen tahu kualitas seberapa jauh perbedaan upgrade dari iPhone 11 sama iPhone 12 ini sekarang aku merekam pakai kamera iPhone 11 ya semoga dengan upgrade HP dari iPhone 11 ke iPhone 12 Pro ini kualitas YouTube semakin bagus kalau bisa sih pakai kamera ini ya pakai kamera aku ada Handicam yang sama kayak Pareva Handicam CX680 itu harganya berapa dulu aku beli sekitar 7 juta di Jepang belinya dulu aku sempat pakai kamera itu pakai Handicam itu beberapa video tapi udah aku ini udah aku privasi sih videonya karena nggak ada duit ya aku kalau pakai kamera Handicam itu harus pakai laptop yang bagus minimal kayak Macbook itu Macbook Pro aku mau beli Macbook Pro karena duitnya nggak ada ya karena aku statusnya masih ini sih masih siswa di Jepang ya masih bayaran sekolah masih susah apartemen mahal biar sekolah mahal biaya hidup makan jalan-jalan tapi setidaknya untuk saat ini pakai iPhone 12 Pro aja udah cukup ini edit juga aku pakai aplikasi ini nih coba aku liatin ya edit aku pakai ini pakai LumaFusion lumayan sih ini LumaFusion aku beli sekitar 4500 yen atau sekitar 500 ribu lebih sebenarnya aplikasi ini bagus banget loh untuk video untuk editing di HP ya ini teman-teman kita coba masukin ini apa make shape warna birunya ke dalam iPhone 12 ini jadi saat kita masukin ini lihat bagus maka ini bagus bakalan kucikici bakalan muncul logo maksif warna birunya masih bagus sekali gitu ya gitu ya wuhh maksifnya bagus jadi makin ganteng ditatai sebelas sininya juga masih ada warna emas emasnya tuh warna gold goldnya masih keliatan samping-samping sini oh iya kemaren juga pak pas hape ini nyampe terus aku buka aku sekalian beli ini nih aku karena si makeshap anda birunya nyampe nya lebih lama jadi mau gak mau aku beli clear cash yang makeshap yang ada logo makeshap disininya beli itu sekitar harganya sama sih 6.500 yen eh 6.000 yen sama ini anti goresnya aku beli anti goresnya yang mahal yang kita 3.000 yen aku pengennya beli yang 100 yen sekitar 10.000 ya yang murah yang yang Hiakuen itu tapi aku pas beli itu pasangnya nggak bisa pas pasang yang Hiakuen itu kayak ada bulet-buletnya kayak gitu bye 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 iPhone 12 ini nggak ada perbedaannya sama iPhone 11 Pro yang kemarin kameranya masih tiga perbedaannya ada di lidar sensor ini bukan lidar, lidar sensor aku aku nggak tahu penggunaannya apa aku udah pakai hape ini selama seminggu seminggu lebih itu aku nggak tahu cara pakai lidar sensor ini kayak gimana sekarang aku pakai kamera iPhone 11 kita pindah ke kamera iPhone 12 ini ya kita pindah ke kamera ini jernih banget nih jauh lebih bagus terus daripada iPhone 11 ini kamera iPhone 12 Pro yang aku baca-baca di YouTube sih kamera iPhone 12 Pro ini lebih gini nih lebih stabil lebih tajam juga walaupun resolusinya sama-sama 12MP kali ini kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati